kejadian yang akan keceritakan malam ini terjadi beberapa tahun yang lalu awal pertama kali aku bisa merasakan dan melihat hal-hal gaib adalah ketika aku melihat sosok wanita tua di sekitaran rumahku dan sejak aku melihat sosok wanita tua itu aku menjadi lebih sering melihat sosok-sosok yang tidak terlihat itu dan mengalami kejadian-kejadian yang aneh di rumahku mulai dari suara-suara misterius yang asalnya entah dari mana suara ketukan pintu tanpa ada yang mengetuknya sama sekali bahkan barang-barang yang tiba-tiba saja berpindah-pindah tempat saat usia ku beranjak umur 17 tahun ketika itu teman-temanku sedang membicarakan sesuatu aku mendengar ada desas-desus yang mengatakan ada gerbang ke dunia lain dunianya mereka dan ketika ada gerbang dunia lain itu maka banyak sosok-sosok yang akhirnya keluar masuk ke tempat kita sejujurnya sejujurnya selama aku bisa melihat mereka aku memang tidak menjadi orang yang pemberani juga ditambah aku belum pernah melihat gerbang dunia lain atau gerbang gaib itu sampai tibalah malam itu saat itu malam Jumat aku dan kedua orangtuaku berencana ke rumah sepupuku yang cukup jauh dari rumahku untuk menuju ke rumah sepupuku itu ada satu titik yang menjadi patokan yaitu sebuah benderan iya singkat cerita karena kami melewati benderan itu lalu lanjut ke rumah sepupuku ada satu mitos di benderan itu katanya kalau lewat atau muter di benderan itu kita harus membunyikan klakson dengan tujuan meminta izin atau permisi lewat kepada para penunggu yang ada di sana dan yang menariknya cerita teman-temanku tentang gerbang gaib atau dunia lain itu konon ada di benderan itu ketika aku lewat sana sebenernya tidak ada hal yang aneh bahkan sepenglihatanku pun aku tidak melihat ada gerbang pintu atau apapun itu yang bentuknya gaib tidak ada sampai lah kami di rumah sepupuku kami lanjut mengobrol meskipun yang mengobrol ya orang tua aku dengan sepupunya aku hanya diam sampai mendengarkan sesekali sampai mereka pun membahas seses tentang gerbang gaib yang ada di benderan itu aku pun menyimaknya aku coba rangkum dari obrolan-obrolan yang ku dengar dari mereka nah namun masih sama saja seperti yang ku dengar dari teman-temanku tidak ada yang aneh singkat cerita sekitar jam setengah sebelas malam kami pun pulang dan ya untuk kedua kalinya kami harus melewati jalur yang sama yaitu bundaran mobil pun semakin mendekati bundaran itu pikiran pikiranku tentang gerbang gaib di dalam benderan itu ataupun di sana masih mengganjal aku membuka jendela aku duduk di kursi tengah di belakang pengemudi aku buka jendelanya lebar-lebar aku coba intip keluar untuk melihat ke arah benderan itu dan ketika ku lihat sekitar beberapa meter saja dari mobil kami dari kejauhan saja aku bisa melihat ada yang beda iya ada yang berbeda dari bundaran itu kini ku lihat ada sebuah tugu dari kejauhan jalan ku lihat tugu itu berdiri kokoh berwarna kuning dan amat besar saking besarnya dari jarak pandangku aku tidak bisa melihat ujung dari tugu tersebut ha aku hanya bisa tercengang melihat ukuran tugu itu ketika semakin mendekat ku lihat tugu itu bersinar dan dan menyelaukan mataku ha 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 dan ketika ku lihat lagi hal itu sudah hilang tidak ada diantara keluarga ku mungkin hanya aku saja yang melihat tugu itu karena orangtuaku tidak ada yang meresponnya keesokan harinya aku mendengar kabar bahwa menurut mereka yang bisa melihat hal-hal seperti itu memang benar gerbang gaib di bundaran itu terlihat atau terasa menyerupai tugu kuning yang amat megah dan itu persis seperti yang kulihat malam itu berarti aku melihat pintu masuk untuk berada di dimensi yang lain gerbang gaib, portal aku pun coba bertanya pada kakekku yang juga mengerti hal spiritual seperti ini katanya sebenarnya ini adalah panggilan dari mereka untuk kita bisa mengenal dunia mereka mungkin aku belum melihat secara utuh seperti apa karena aku belum diizinkan untuk melihat langsung kerajaan mereka kerajaan dan kakekku bilang jika aku bisa melihat kerajaan mereka mungkin bisa saja aku terhipnotis dan masuk ke dalamnya dan katanya jika orang sudah pernah melihat kerajaan mereka akan sangat sering mendapat gangguan-gangguan seram begitu kakekku bicara seperti itu bulu kuduku berdiri merinding tapi memang setelah aku melihat tugu berwarta kuning itu perasaanku agak sedikit berbeda aku pun berpamitan pada kakekku dan pulang ke rumah aku pulang mengendarai sepeda motor aku lihat di seberah kiri jalan ada yang sedang berjalan memakai jubah berwarna putih ya baju putih-putih dan dia berjalan di pinggir jalan sangat lambat sehingga aku pun melewatinya beberapa meter kemudian aku melihat lagi orang-orang memakai pakaian berwarna putih namun kali ini tidak sendirian berjalan berduyun-duyun bajunya seperti baju kain putih yang sederhana dan mereka berjalan berduyun-duyun aku kembali melewatinya sampai yang ketiga kalinya aku melihat rombongan kali ini agak banyak memakai baju serba putih aneh jujur baru pertama kali aku melihatnya ada rombongan memakai baju putih-putih ini dan berjalan di pinggir jalan yang notabene kiri kanannya hutan perlahan aku pun menghentikan motorku menunggu mereka untuk lewat ku lihat perlahan orang-orang itu pun mulai berjalan mendekatiku dan ketika akan melewatiku loh satu persatu dari mereka tiba-tiba saja menghilang seperti menembus sesuatu yang yang tidak terlihat olehku padahal hanya berjarak beberapa meter saja dariku yang harusnya melewatiku kini orang-orang itu seperti hilang aneh aku tidak habis pikir dengan apa yang kulihat aku sampai menuju ke tempat atau titik dimana orang-orang itu menghilang ketika aku lewati aku biasa saja tapi terasa bulu kuduku merinding hebat dari ujung kakinya ujung kepala seakan-akan bulu-buluku semua tertarik refleks aku melihat ke atas dan ketika aku lihat ya Tuhan terlihat sebuah makhluk sangat besar dengan bola mata merah menyalam dengan taring yang menyeringai ke arah seluruh tubuhnya seperti bayangan berwarna hitam namun tinggi besar terdengar suara geraman yang menyeramkan buru-buru aku memalingkan wajahku berlari dan langsung pergi dari tempat itu ketika aku berbelok lho ini aku sampai di bunderan berarti titik tadi yang kulihat itu masih sejajar dengan bunderan itu itu berarti itu masih dalam satu kerajaan yang sama bulu kuduku tak henti berdiri merinding mengingatnya hingga akhirnya aku pun pulang ke rumah dan tiba-tiba saja badanku drop kakek pun datang untuk mengecek kondisiku dan bilang iya aku ditempeli salah satu makhluk dari kerajaan atau gerbang gaib itu yang mengunciku terus agar penasaran-penasaran hingga akhirnya aku pun dibawa ke sana dan yang pasti aku meminta pada kakekku agar tidak mau lagi diganggu makhluk-makhluk yang berasal dari sana terima kasih telah menonton